Intro Iya mas Bu Angel kan yang tadi pagi order oke cek Iya, tapi Bu Angelnya lagi pergi keluar Saya cuma mau memastikan Mbak Tadi pagi kan saya ngantar badan kesini kan Iya Tuh kan saya gak bohong Mbak, aku mau nanya Ini leggingnya Ibu Angel bukan? Bukan Ibu Angel gak pernah pake legging seperti itu Hah? Tuh kan Tapi itu bohong lagi ya ti Tapi bener, tadi saya mengeluarkan Legging ini dari keranjang Bu Angel Mungkin itu punya wanita lain kali mas? Yes Ah Bunda kalah lagi Siapa bilang Bunda kan sengaja ngalah Masa ngalah sampe 10 kali ya Pokoknya Mami itu udah gak percaya lagi sama Papi Dan mulai sekarang Papi harus keluar jadi driver Oke cek Tunggu, tunggu, tunggu Bagaimana hasilnya? Jadi pemilik legging ini Itu bukan yang pesen laundry Bunda Ya Yang bilang pembantunya Bukan yang punya legging Ya tapi pembantu itu tau dong Barang-barang majikannya Ya tapi kan Oh begini, begini, begini Bagaimana kalau kalian Teleponin aja Si em punya legging Oh iya iya Kenapa gak kepikiran dari tadi Bunda Halo Bu Angel Halo Ini siapa ya? Nih Biar semua tau Kalau aku gak bohong Tak loud speaker ya Saya Mulyati Driver oke cek Yang tadi ngantar laundry Oh kebetulan Di laundry yang Mas tadi bawa Ada legging warna ungu gak ya? Tuh kan Itu punya ibu ya? Bukan sih Itu titipan cek cek nenek saya Percayakan sekarang Ternyata Menjemput dan mengantar barang Bukanlah solusi yang tepat Untuk menghindar dari kecemburuan istriku Mulai sekarang Aku gak akan pilih-pilih order lagi Perempuan oke Lagi-lagi boleh Barang monggo Mulai Mulai Pernah punya pengalaman Gak dapet penumpang yang aneh-aneh Aneh gimana? Misalnya Penumpangnya minta diantarin ke Pelaminan gitu? Pelaminan? Maksudnya? Maksudnya penumpangnya minta diajakin kawin Ya gak aneh lah Untuk cowok seganteng Mas Seno Ada penumpang cewek yang ngajakin nikah Apalagi masih single Justru penumpangnya itu cowok Aneh kan? Cowok Hei Bukan gitu Mbak Kuknya Semua yang muntah filmah bunah kan? Iya Mas, ada apa Mas? Hehehe kagak, gue cobain gue kenalan doang Selamat, selamat Saya pikir mau malak mas Gak mungkin gue malak lu Lu kan tinggal di tempatnya bunda Berarti lu keluarga gue juga Kita keluarga ya berarti Nah oleh sebab itu Gue mau pinjem duit Pinjem duit Iya bunda gak masak nih gue lapar Pinjem itu gak malak kan Oh beda dong Kalau istri ulang tahun Dibelikan apa ya Diberliin-berlian dong Beli motor aja kredit mas Ya beli-berliannya Pake kredit Gini gak usah kayak gitu kali Ajak jalan-jalan aja kali mas mo Dulu Waktu saya di Qatar Nah gak gue ngambil Ah gue juga Seru nih Qatarnya Ya udah saya aja yang ngambil Aaaaah Hahaha Terima kasih.